Pertama, saya ingin pertama memapar sedikit tentang rumusan pemikiran, klasik, tetapi dia tetap universal dan up to date sampai sekarang. Dia sangat klasik. Di dalam setiap kita menghadapi persoalan dan membangun sebuah rencana, apa itu? Pertama, baiklah kita mulai. Kalau sekarang kita berbicara dakwah, kita berbicara tujuan akhir dari dakwah itu apa? Tujuan akhir dari dakwah, sebenarnya tujuan akhir dari dakwah Rasulullah SAW. Da'iyan ilallah. Tetapi, tujuan akhir dari dakwah Rasulullah, untuk menyeru hamba-hamba ini kepada Allah, beliau punya strategi. Sehingga, dalam penyampaian, untuk menyampaikan kepada tujuan, ada dua tujuan inti dari dakwah Rasulullah, yaitu tertib kehidupan dunia dan juga sukses di kehidupan akhirat. Hasanah fi dunia, wa hasanah fi lahirah. Itu sebenarnya fungsi dakwah dan fungsi agama. Jadi, dalam hal itu, dunia ini harus tertib. Tetapi tertibnya, suksesnya demi kesuksesan setelah dunia. Ibaratnya, dunia sebagai sebuah kontestasi, persaingan untuk pencapaian tujuan, bukan hanya sebagai kemenangan di dunia. Nah, kayak orang berpolitik, tidak cuma hanya mendapat kekuasaan, tetapi membuat masa depan bangsa itu sejahtera dan makmur. Jadi, dalam hal itu, kita semua apa tujuan inti dari dakwah, apalagi yang di sini sudah tahu. Bahwa berdakwah, tujuan akhir ya ke sana, da'iyan ilallah, tetapi kita harus punya wasail-wasail. Artinya, dalam kehidupan dunia untuk menuju ke sana. Perbaikannya di semua aspek. Dimulai dari perbaikan akidah, prinsip dan pemikiran, juga perbaikan perilaku yang memperbaiki semua aspek kehidupan ini, demi pencapaian akhirat. Jadi, dalam hal itu, kalau itu tujuannya, maka dia harus linear, mulai daripada materinya. Kemudian, kalau istilah di sana, media-nya, materinya apa? Kalau Rasulullah berdakwah, ya sumber materinya Al-Quran dan Hadis. Dan itu menjadi sumber yang kemudian bisa diterjemahkan untuk solusi bagi semua aspek. Memperbaiki semua aspek. Sehingga, ulama dalam menerjemahkan Al-Quran di dalam kitab fiqh, tidak cuma rubuh ibadah, kan? Tapi menyangkut dan sampai masalah aturan pabrik, yaitu jinayah dan sebagainya. Itu sudah ada. Tetapi, di saat materinya ada, tapi kita harus lahir sebuah bentuk. Bentuk dakwah itu. Bentuk itu harus up to date dia, harus sesuai dengan kondisi. Bagaimana berdakwah di masa Rasulullah, di zaman ontak, di zaman tempat teknologi, berhadapan dengan orang-orang yang juga ontah dan tidak punya teknologi. Bentuknya berbeda, madahnya tetap sama. Tapi bentuknya itu jadi masalah. Misalnya kita hidup ini di Aceh khususnya. Ada geo lokal kita, ada geo nasional dan geo global. Karena persoalan kita sekarang berhadapan dengan komunitas dunia. Ini ada masalah. Itu butuh sebuah format, sebuah bentuk yang selalu menjaga keseimbangan itu. Kalau tidak, berakibat dia stagnan dan hancur. Maka oleh karena itu, ini perlu sebuah kajian. Bentuk dan pola dakwah kita yang selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Itu gambaran umumnya. Yang keempatnya, setelah ada fa'iliahnya. Pelakunya. Pelaku pertama dalam dakwah ya diri Rasulullah. Tapi Rasulullah melahirkan pelaku-pelakunya yang dikenal dengan dalam sejarah Rijal Khola Rasul. Padahal diri Rasulullah itu punya pangkat nubuah, punya mu'jizat, tetapi Rasulullah melahirkan pelaku-pelaku di sekelilingnya ada Rijal Khola Rasul. Itu sebagai orang yang melakukan baik memfasilitasi, melakukan mediasi, publikasi, dan sebagainya. Maka oleh karena itu kita kembali ke situ dalam berdakwah. Artinya apa? Dakwah ini tidak cuma event-event event isramirat, event-event maulid, event-event mimbar, mimbar-mimbar dakwah. Tapi dakwah yang komprehensif ya. Bagaimana kita berdakwah sesuatu yang ideal sementara yang melahirkan regulasi menghancurkan nilai dakwah kita. artinya mereka tidak berdakwah di dalam dengan tangan-tangan kekuasaannya. Ini jadi masalah. kita selalu baca kiwamudunia biarbatin. Tidak dengan wahidatin ya. Arbatin kan? Ilmunya ulama, adlil umara, sahhwati al-angriya, doa ilfuqara. Butuh pengetahuan, butuh kekuasaan, yaitu adlil umara, dia butuh penganggaran. Sahhwati al-angriya. Ya kan? Jadi bagaimana penganggaran itu menjadi sumber kekuatan dakwah? Artinya ada yang memfasilitasi. Misalnya ini, coba di sini. Pak Bambang bukan berdakwah. Tetapi berhasil kita lakukan ini kan ada di fasilitasi. Ya kan? Kalau tidak ada yang fasilitasi, itu susah juga. Paling kita jadi kelompok yang selalu kecewa, tidak dibantu. Beri gen, ya tapi. Beri gen kurung, beri gen kurung, je. Kenapa? Ini mungkin keberhasilan berdakwahnya Dengkubalia. Beliau bukan orator kan? Tapi sudah berdakwah itu. Jadi ini jadi masalahnya, kalau berhenti dakwah hanya di mimbar-mimbar dengan materi juga bermasalah, itu sangat terlalu parsial. Maka kita di sini, pada malam ini duduk di sini, saya mau tantang diri saya sendiri, kita semuanya. Apa yang selalu saya bilang? Aceh di saat mendeklarasinya negeri bersyariat, degeri regulasi syariat, tetapi kita tidak mampu mempromosikan syariat untuk Nusantara. Ini ada kegagalan dakwah di situ. Artinya ujungnya syariat itu bukan soluti salah, saya akan beban. siapa yang meluruskan di saat Aceh dimulai syariat dengan hukuman, tapi melupakan pembinaan. Disfungsinya dunia pendidikan, disfungsinya dunia dakwah, disfungsinya bukan disfungsi sama sekali lah, kurang berfungsi lah. akhirnya mau mengandalkan syariat itu di dunia syariat sesuatu tidak mungkin, tidak rasa maka oleh karena itu persoalan kita sekarang kita harus bagaimana mencari solusi memperkuat dakwah ini. Maka oleh karena itu tadi ada misalnya kita bicara ini tidak ada peminat kalau sebenarnya itu ada strategi Rasulullah yang selalu saya bilang supaya itu peminat semua jadi pendengar buat dulu mereka jadi orang yang bersimpati dulu. Itu butuh proses. Kan kita selalu baca takun aliman o muta'aliman o mustami'an o muhibbat falatakun khamisat fatahlik artinya idealnya kamu jadi orang alim kalau tidak jadi orang alim kamu jadi orang pencari alim atau kamu jadi orang yang mau mendengar atau paling kurang muhibban bersimpati dulu artinya apa proses menuju alim itu awalnya dari simpati kalau sudah simpati baru mau mendengar kalau sudah mendengar baru jadi pencari sebagiannya jadi pencari pencari ilmu dari pencari tidak semuanya jadi alim sebagiannya jadi alim kan paling kurang ini simpati dulu itu cara kita merebut simpati dengan cara-cara itu malah kita saat berdakwah dengan dakwah itu hilang simpati kita mengudakwahkan agama membuat orang jadi benci agama baca ayat-ayat panjang itu banyak sekali fahla saat salat baca ayat saat tujuh itu banyak sekali fahla tapi dilarang untuk jamaah-jamaah yang tidak jelas jamaah-jamaah umum dilarang kenapa kalau diperpanjang membuat mereka tidak mau salat lagi nanti apalagi baru masuk itu mulai-mulai salat dan langsung dapat ayat panjang jadi fitnah untuk agama jadi oleh karena itu kita kan begini sesuatu yang baik itu belum tentu baik sebelum dia kajikan akibatnya maka Nabi kan ngomong kajian efek kajian akibat kita harus kuat apa lagi misalnya sekarang kita masuk ke digital itu sudah di ruang publik kita berbicara sesuatu yang tidak layak untuk ruang publik dengan baga haba dua ada kamera itu ruang publik ini kan harus kajian-kajian itu kita harus lakukan maka oleh karena itu yang menjadi pemikiran saya itu dan kita juga sebenarnya sama dan saya dengar tadi punya pemikiran yang sama dan searah juga artinya apa jangan terberlegu dakwah eklusif artinya dakwah bukan cuma tugas da'i-da'i dan orator itu semuanya kita berdakwah dengan potensi yang ada orang kaya berdakwah dengan hartanya orang alim berdakwah dengan ilmunya orang yang berkuasa berdakwah dengan kekuasaannya bagaimana menggiring itu dan kemudian jelas apa tujuannya jangan sampai dakwah ini dianggap penghalang di dalam menghadapi persoalan hidup tapi kita harus buktikan bahwa dakwah ini solusi untuk dunia dan akhirat hasanah di dunia hasanah di akhirat ini menjadi PR saya tidak beri solusi di sini saya hanya bicara tentang PR kita hanya rumusan berpikir yang saya pikirkan sendiri yang bisa kita sempurnakan lebih dari apa yang saya ngomong ini apalagi kita-kita di sini pasti punya pemikiran lebih artinya kita ayuk berdakwah tapi tidak parsial tidak eklusif dan benar-benar berdakwah di semua persoalan baik baik dalam semua persoalan artinya kita tahu memang kita diperintah oleh sabar sabar terhadap kepahitan tetapi dalam doa kita selalu berdoa Rabbana hatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah sesuatu yang diperintahkan berdoa itu kita harus capai kalau tidak tercapai maka diberi solusinya sabar tapi bukan mencari yang pahit kita untuk bersabar kan pada satu hari saya dinali berdoa di samping Rasulullah Allahumma ja'alni minas sabirit ya Allah jadikan aku orang yang sabar jangan berdoa itu nanti kamu diberi musibah karena untuk jadi orang yang sabar wasallil afiyah minta mohon afiyah kalau diberi kepahitan ya siap sabar tetapi berilah afiyah target kita tetap hasanah fi dunia hasanah fi lahira berdoa itu itu sebenarnya maka ini sebenarnya gambaran karena saya disuruh ngomong saya ngomong cuma tetap yang saya sampaikan pemikiran dan persoalan persoalan kita yang semuanya apalagi ini pesan untuk Aceh ayo berda'wah dalam semua aspek jangan cuma da'wah dalam aspek ibadah tapi berda'wah juga dalam aspek-aspek yang lain semua menjadi halal dan semua menjadi mazra'ah lilakhirah itu tujuan dari da'wah kemudian kemudian Terima kasih.